Intro Maxindo, esimnya penyusaha sukses Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM dan masyarakat Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia Untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM dan masyarakat Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda Dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, esimnya pengusaha sukses Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat Baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global Semua negara dunia sedang berduka Akibat virus corona yang merajalela Para medis sebagai pasukan garda depan Sedang berjuang untuk membantu manusia Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul Aku telah berwudu Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah Buku sifat Azza Ujah Salihah Karya Sheikh Amr Ibn Abdul Man'im Salim Maka sifat wanita salihah selanjutnya adalah Al-Murahibatu memotivasi suaminya untuk melakukan kebaikan dan ketaatan Maka wanita yang salihah yang betul-betul salihah Meskipun dia senantiasa melakukan ketaatan Rajin berdoa, berzikir dan ibadah-ibadah sunnah Wanita yang salihah juga terahibu Memotivasi suaminya untuk melakukan ketaatan Dan membantu suaminya untuk melakukan ketaatan Yang kawmat minal layli yang bangun di waktu malam Fasolat lantas dia mengerjakan sholat malam Kemudian dia bangunkan suaminya Fasolat lantas suaminya pun sholat Mengerjakan sholat malam Jika suaminya Enggan untuk sholat malam tanpa alasan yang kuat Maka istri ini memercikkan pada wajah air pada wajah suaminya Hadis sahih dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah dan yang lain Dari sahabat Abu Rairah Beliau mengatakan Perkataan Abu Rairah Siapa yang bangun di waktu malam Kemudian dia bangunkan istrinya Lantas keduanya sholat jami'an bareng Rokatai ini dua rokaat Maka keduanya tercatat Sebagai bagian dari laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah Hadis sahih dikeluarkan oleh Abu Dawud Dengan sanat yang sahih diperselisihkan Apakah ini mawkuf Perkataan Abu Rairah Ataukah marfu' Sabda Nabi SAW Dan yang betul Hadis tersebut adalah Mawkuf Maka tadi Disampaikan Ini adalah perkataan Sahabat Nabi Abu Rairah Radallahu ta'ala anhu Sedikit penjelasan tentang Hadis ini dari Sarasunan Nasai Yaitu Dakhiratul Uqba Fisharhil Mujtaba Disampaikan bahasanya Penjelasan untuk hadis ini Dari sahabat Abu Rairah Radallahu ta'ala anhu Rasulullah SAW Bersabda Semoga Allah Memberikan Kasih sayangnya Kepada seorang suami Tentang Rahimullah Imro'an Disini Ada dua Kemungkinan makna Yang pertama adalah Berita dari Nabi SAW Bahasanya Suami semacam ini Berat untuk mendapatkan Rahmat atau kasih sayang Allah Makna yang kedua Ini adalah kalimat doa Dari Nabi Untuk orang tersebut Nabi doakan Agar mendapatkan Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Plus sanjungan Karena bagusnya Apa yang dia lakukan Bangun di waktu malam Yang dimaksud dengan Min disini Maknanya Fi Bangun di waktu malam Kalau Min disini Maka terjemahnya Bangun di waktu malam Atau boleh juga Minnya Tetap diartikan Min dalam arti Lita ba'id Yaitu Bangun di Sebagian malam Fasolah lantas dia Mengerjakan Solat malam Atau Solat yang lainnya Thumma Ayqadha Imro'at Tahu Kemudian Dia bangunkan Istrinya Yaitu Dia bangunkan Istrinya Dengan cara yang bijak Dengan hikmah Dan nasihat yang lembut Akhirnya Istrinya pun Solat Jika Istrinya Enggan Menolak Untuk Bangun Solat malam Karena Tidurnya Dimikian Nyenyak Bukan karena Udur syarih Berupa haid Atau Maka sakit Maka sakit Maka dia Percikkan Pada Dia Percikkan Air Pada Wajah Istrinya Disini Disebutkan Bahasanya Memercikkan Air Itu Ditujukan Pada Wajah Karena Melayu tersebut Solat Dia Fasolat Dia kerjakan Untuk Solat Kemudian Dia Bangunkan Suaminya Lantas Suaminya Bangun Dia Bangunkan Baik-baik Suaminya Lantas Suaminya Bangun Jika Suaminya Menolak Tanpa Alasan Yang Kuat Maka Dia Percikkan Air Pada Wajah Suaminya Maka Di Antara Pelajaran Di Hadis Ini Perbuatan Ini Tidak Termasuk Menyakiti Menyakiti Sesama Muslim Yang Terlarang Di Surat Al-Azab 58 Namun Tindakan Membangunkan Dengan Air Itu Bagian Dari Ta'awun Tolong Menolong Dalam Kebaikan Dan Takwa Dan Tentang Kandungan Hadis Yang Pertama Hadis Ini Sebagaimana Judul Lebab Yang Diberikan Oleh An-Nasai Yaitu Motivasi Untuk Bangun Malam Sisi Motivasinya Motivasi Untuk Salat Malam Dan Nabi Sampaikan Keluarga Ideal Seorang Keluarga Muslim Yang Ideal Demikian Keadaannya Istri Membangunkan Suaminya Untuk Salat Malam Suami Membangunkan Istrinya Untuk Salat Malam Itu Gambaran Ideal Keluarga Muslim Maka Jika Demikian Perhatiannya Dengan Salat Malam Sampai Suaminya Dibangunkan Atau Istrinya Dibangunkan Lebih-lebih Lagi Salat Lima Waktu Jika Untuk Salat Malam Saja Ketika Pasangannya Itu Tidak Mau Bangun Tanpa Alasan Yang Kuat Maka Wajahnya Diperjiki Maka Bagaimanakah Kala Itu Salat Isya Salat Duhur Atau Yang Lain Atau Salat Subuh Tentu Lebih Berhak Dan Lebih Layak Untuk Dibangunkan Lebih Layak Dan Lebih Berhak Untuk Dibangunkan Dengan Menggunakan Air Maka Disini Letak Motivasi Untuk Salat Malam Dan Salat Secara Dan Salat Fardu Lebih Lebih Lagi Pelajaran Yang Lainnya Hadis Ini Dala Disariatkan Yang Mendoakan Rahmah Untuk Orang Yang Hidup Sebagaimana Doa Rahmah Untuk Orang Yang Meninggal Dunia Maka Rahim Rahim Allah Itu Tidak Identik Dengan Orang Yang Telah Meninggal Dunia Untuk Orang Yang Hidup Juga Boleh Maka Mendoakan Seorang Ustadz Atau Mendoakan Penulis Buku Meskipun Belianya Masih Hidup Boleh Saja Dengan Rahim Allah Misalnya Penulis Buku Panduan Kajian Kita Saya Amr Abdul Munt Insalim Kita Katakan Buku Ini Ditulis Seolah Saya Amr Ibn Abdul Munt Insalim Rahim Tidak 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 Membangunkan Membangunkan Orang Orang Tidur Untuk Mengerjakan Ibadah Sunnah Jika Demikian Membangunkan Orang Yang Tidur Untuk Mengerjakan Ibadah Sunnah Maka Ibadah Yang Wajib Lebih-lebih Lagi Kemudian Kandungan Yang Lendah Ini Adalah Motivasi Orang Yang Malas Malasan Untuk Melakukan Kebaikan Dimotivasi Untuk Melakukan Kebaikan Meskipun Dengan Cara Yang Sedikit Mengganggu Meskipun Dengan Cara Mengganggu Tidurnya Dan Mengganggu Tidur Dalam Rangka Semacam Ini Adalah Bagian Dari Ta'awun Tolong Menolong Dalam Kebaikan Dan Takwa Dan Bukan Bagian Dari Mengganggu Membuat Marah Membuat Jengkel Sesama Muslim Yang Diharamkan Dan Jika Demikian Istri Yang Salihah Dan Demikian Suami Yang Salih Sangat Peduli Dengan Solat Malam Istrinya Maka Lebih-lebih Lagi Solat Fardu Istrinya Jika Istri Saja Dibangunkan Untuk Solat Malam Bahkan Diperciki Mukanya Dengan Air Untuk Solat Malam Maka Lebih-lebih Lagi Jika Itu Untuk Solat Isya Solat Subuh Dan Yang Lain Kemudian Kemudian Hadis Hadis Yang Kedua Tadi Perkataan Abu Rayrah Disampaikan Bahasanya Cukup Dengan Solat Sunnah Dua Rukaat Ini Solat Malam Dua Rukaat Seorang Itu Sudah Tergolong Orang Yang Banyak Berfikir Mengingat Allah Subhanahu Wata'ala Jika Suami Istri Ini Solat Malam Dua Rukaat Maka Jadilah Keduanya Laki Laki Dan Perempuan Yang Banyak Mengingat Allah Subhanahu Wata'ala Dan Hadis Ini Menunjukkan Bahasanya Solat Sunnah Dua Rukaat Itu Sudah Mencukupi Untuk Mendapatkan Keutamaan Solat Malam Dan Hadis Ini Menunjukkan Bahasanya Solat Malam Itu Tidak Harus Dalam Bentuk Genap Kemudian Ditambah Ganjil Maka Solat Malam Itu Bisa Saja Hanya Solat Ganjil Dan Boleh Juga Hanya Genap Saja Sebagaimana Pakatan Abu Raya Disini Boleh Juga Genap Kemudian Ganjil Sebagaimana Umumnya Yang Dilakukan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Boleh Juga Pilih Bentuk Yang Keempat Adalah Ganjil Kemudian Genap Sebagaimana Juga Yang Dilakukan Nabi Sallallahu Assalam Nabi Terkadang Solat Malam Pakat Solat Malam Beliau Witir Tujuh Rukaat Setelah Itu Dilanjut Solat Dua Rukaat Sambil Duduk Terkadang Nabi Dan Ketika Nabi Dan Demikian Nabi Lakukan Ketika Sudah Sepuk Dan Ketika Beliau Masih Cukup Muda Terkadang Pakat Solat Malam Beliau Adalah Sembilan Rukaat Witir Dan Kemudian Dilanjut Dengan Dua Rukaat Sambil Duduk Maka Ganjil Kemudian Genap Kemudian Contoh Contoh Istri Salihah Yang Memati Suaminya Untuk Melakukan Kebaikan Kita Jumpai Pada Dua Kisah Berikut Ini Yang Pertama Dari Anas Bin Malik Radullah Anhu Ada Seorang Yang Mengatakan Ada Seorang Yang Datang Menurut Nabi Dan Mengatakan Ya Rasulullah Innali Fulan Nakhlatan Bahasanya Fulan Itu Punya Satu Buah Pohon Kurma Wa Ana Uqimu Hak Yidli Bihak Dan Aku Akan Menegakkan Tembokku Dengannya Aku Akan Mungkin Maksudnya Aku Akan Gunakan Kayunya Untuk Menegakkan Tembokku Maka Wainabi Tolong Perintahkan Pemilik Pohon Kurma Tersebut Untuk Memberikannya Cuma-cuma Untukku Sehingga Aku Bisa Menegakkan Tembokku Dengannya Hanya Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Memanggil Pemilik Satu Buah Pohon Kurma Satu Batang Pohon Kurma Dan Nabi Katakan Kepadanya Akti Berikan Berikan Satu Pohon Kurma Untuk Tetanggamu Ini Nanti Kutukar Baknya Bak Iwat Bina 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 Kutukar Dengan Aku Jamin Itu Diganti Dengan Satu Pohon Kurma Di Surga Allah Subhanahu Wa Tadi Itu Enggan Menolak Tidak Mau Kalau Diberi Diserahkan Cuma Cuma Dan Gratisan Akhirnya Di Majlis Tersebut Ada Salah Satu Sahabat Yang Namanya Abu Dahdah Abu Dahdah Lantas Mendatangi Pemilik Pohon Kurma Tadi Dan Mengatakan Jual Satu Buah Pohon Kurmamu Satu Buah Pohon Kurmamu Itu Dengan Satu Kebunku Maka Satu Pohon Kurma Dibartar Ola Abu Dahdah Karena Pohon Kurma Ini Nabi Katakan Bernilai Satu Pohon Kurma Di Surga Maka Mau Dibartar Dengan Satu Kebun Kurma Karena Ditukar Dengan Satu Buah Satu Kebun Kurma Fafa'ala Orang Tersebut Mau Menerimanya Akhir Akhirnya Kemudian Abu Dahdah Mendatangi Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Dan Mengatakan Wahai Rasulullah Ini Sungguh Aku Aku Telah Beli Satu Batang Pohon Kurma Tersebut Dengan Satu Kebunku Nabi Kemudian Meminta Kepada Abu Dahda Faja'al Ha Berikanlah Satu Pohon Kurma Tersebut Satu Batang Kurma Tersebut Lahu Untuknya Orang Yang Membutuhkan Atau Kemudian Abu Dahdah Mengatakan Kau Abu Dahdah Mengatakan Pada Nabi Faja'al Ha Lahu Wai Nabi Serahkan Maka Berikanlah Satu Batang Kurma Tersebut Untuk Orang Yang Membutuhkannya Faqat A'tay Tukaha Karena Setelah Satu Batang Kurma Itu Telah Jadi Milikku Kuberikan Batang Kurma Itu Untukmu Maka Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Mengatakan Betapa Banyak Tandan Kurma Rahali Abid Dahdah Yang Diberuntukkan Untuk Abu Dahdah Filjanah Disurga Allah Subhanahu Wata'ala Maka Abu Dahdah Mendapatkan Satu Batang Kurma Di Surga Dan Satu Batang Kurma Tersebut Berisikan Banyak Tandan Banyak Mayang Banyak Mayang Yang Berisi Buah Kurma Nabi Katakan Demikian Miroran Berkali-kali Betapa Banyak Tandan Atau Mayang Kurma Milik Abu Dahdah Di Surga Allah Subhanahu Wata'ala Dan Abu Dahdah Ini Menukar Kebunnya Dengan Satu Batang Kurma Tadi Tanpa Berembuk Dan Musawarah Dengan Istrinya Namun Kita Lihat Gimana Respon Istri Dan Inilah Respon Istri Yang Salihah Lantas Abu Dahdah Setelah Mengikralkan Kebun Kebun Sudah Jadi Milik Orang Maka Bila Datangi Istrinya Yang Istrinya Ketika Itu Ada Dan Berada Di Dalam Kebun Fakal Lantas Abu Dahdah Mengatakan Ya Umad Dahdah Keluarlah Dari Kebun Karena Sungguh Aku Telah Tukar Kebun Ini Dengan Sebuah Batang Kurma Sebuah Pohon Kurma Di Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Keluar Tinggalkan Ini Sudah Tidak Lagi Milik Kita Ini Sudah Tidak Lagi Milik Ku Telah Kutukar Dengan Satu Batang Kurma Di Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Umud Dahdah Mengatakan Ini Yang Jadi Mahal Syahid Dia Tidak Dia 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 Musawarah Namun Tidak Dimintai Pendapat Namun Ingat Kebun Itu Murni Hartanya Bud Dahdah Ketika Dia Dikasih Tahu Kalau Itu Telah Ditukar Sudah Tidak Lagi Jadi Miliknya Bagaimana Kerespon Mudah Ada Maka Bisa Kita Bayangkan Kerespon Umumnya Istri Di Zaman Ini Maka Tentu Dia Akan Marah Kenapa Tidak Berembuk Ya Infak Ya Infak Tapi Ngomong Ngomong Ini Ini Nilainya Juta Ini Puluhan Juta Ini Ratusan Juta Tanah Berapa Ini Isinya Sekian Banyak Batang Korma Ini Kan Nilai Besar Sekali Kenapa Tidak 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 Minta Saran Engkau Melakukan Tindakan Melakukan Eksekusi Maka Bisa Kita Bayangkan Banyak Perempuan Di Zaman Ini Respon Demikian Boleh Jadi Respon Berkeberatan Kebun Korma Yang Nilainya Sangat Besar Kenapa Di Infak Seandainya Diterima Oleh Si Istri Karena Dia Menyadari Ini Harta Suaminya Maka Dia Merasa Tidak Dianggap Engkau Tidak Menganggap Keberadaanku Kenapa Aku Tidak Diberi Informasi Kenapa Tidak Diajak Berembuk Kenapa Tidak Diajak Musafara Ya infak Saya Dukung Tapi Tolong Hargai Diriku Tolong Akui Keberadaanku Sehingga Mau Membuat Keputusan Itu Tengok Tengok Istrimu Dululah Banyak Wanita Dan Banyak Istri Itu Bersikap Bisa Kita Bayangkan Bersikap Demikian Namun Kita Lihat Coba Respon Umud Maka Maka Respon Sangat Positif Rabia Al-Bay'a Sungguh Tukar Menukar Yang Sangat Menguntungkan Dia Dukung Suaminya Amal Soleh Suaminya Dengan Harta Suaminya Dia Dukung Penuh Dia Tidak Gembosi Suaminya Membuat Kecewa Suaminya Yang Sudah Semangat Berinfak Kemudian Gembosi Tidak Pula Menganggap Tindakan Suaminya Berinfak Dengan Harta Suaminya Tanpa Mendengar Suara Istri Dianggap Sebagai Tindakan Menyepelekan Istri Tidak Menganggap Keberadaan Istri Tidak Demikian Suaminya Pulang Dengan Penuh Gembira Saya Telah Berinfak Saya Telah Beramal Soleh Maka Kabar Ini Direspon Betul Betul Direspon Dengan Dukungan Support 100% Dari Sang Istri Sungguh Itu Tukar Menukar Yang Sangat Menguntungkan Auk Kalimat Tushbih Atau Kalimat Semacam Itu Kisah Ini Di Hadis Ini Dikeluarkan Oleh Imam Ahmad Dengan Sanat Yang Sahih Dengan Redaksi Semacam Ini Kemudian Dari Anas Bin Malik Beliau Mengatakan Abu Tolhah Melamar Ibunya Anas Namanya Umus Sulaim Panggilannya Umus Sulaim Nama Asilnya Rumaysa Maka Ini Dalil Yang Namanya Khidbah Melamar Itu Tidak Harus Kewali Keperempuannya Secara Langsung Itu Juga Disebut Menyatakan Bersedia Tidak Jadi Istriku Itu Juga Disebut Khidbah Maka Definisi Maktubah Wanita Yang Telah Dihitbah Itu Tidak Harus Ada Pembicaraan Antara Bapak Si Wanita Dengan Lelaki Yang Berminat Kepadanya Jadi Laki-laki Ini Ngomong Langsung Dengan Si Perempuan Ketika Diyakan Maka Dia Wanita Maktubah Wanita Yang Dilamar Yang Tidak Boleh Dilamar Oleh Lelaki Berikutnya Atau Lelaki Yang Lainnya Dan Tidak Boleh Perempuan Ini Menerima Lamaran Kecuali Setelah Membatalkannya Dengan Lelaki Yang Pertama Terlebih Dahulu Fakalat Maka Respon Umus Sulaim Mamis Luka Yuraddu Lelaki Seperti Dirimu Tidak Layak Untuk Ditolak Namun Tidak Halal Bagiku Menikah Dengan Mu Karena Aku Adalah Wanita Muslimah Sedangkan Engkau Non Muslim Engkau Adalah Lelaki Kafir Fa'intus Lim Jika Engkau Mau Masuk Islam Maka Itulah Maharku Dan Aku Tidak Meminta Yang Lainnya Airnya Abu Wutol Pun Masuk Islam Dan Menikahi Umus Sulaim Sabit Mengatakan Sabit Al-Bunani Murid Anas Malik Mengatakan Aku Tidak Pernah Mendengar Satu Mahar Yang Lebih Bernilai Lebih Mulia Dibandingkan Maharnya Umus Sulaim Yaitu Masuk Islam Suaminya Demikian Hadis Yang Diklalkan Oleh Nasai Bisan Adin Hassan Dengan Sanat Yang Hassan Maka Kita Jumpai Dua Wanita Salihah Yang Memotif Suaminya Untuk Melakukan Kebaikan Dan Ketaatan Umud Dahdah Yang Memotifasi Suaminya Yang Men-support Suaminya Mendukung Penuh Suaminya Ketika Suaminya Bersedekah Dengan Nilai Yang Besar Sekalipun Dan Yang Kedua Adalah Umus Sulaim Yang Memotifasi Laki-Laki Yang Tertarik Dengannya Untuk Melakukan Kebaikan Engkau Boleh Menikah Denganku Saratnya Begini Begini Dalam hal ini Saratnya Masuk Islam Terlebih dahulu Demikian Yang kita Baca Di sempatan Siang hari ini Assalamuala Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Sikap Sikap istri terhadap Suami yang poligami Ada dua Sikap Jika dia Tidak suka Suaminya Poligami Karena Tidak suka Syariat Poligami Maka ini Kekafiran Tapi Jika dia Tidak suka Suaminya Poligami Karena Nanti Semula Setiap Malam Ditemani Suami Sekarang Tidak Akan Setiap Malam Ditemani Suami Dan Hal-hal Yang lain Yang menurutnya Adalah Satu hal Yang berat Maka Itu Adalah Satu hal Yang Menunjukkan Lemahnya Iman Satu hal Yang sebenarnya Tidak boleh Namun Tidak sampai Membatalkan Keimanan Kalau yang Pertama Itu Tidak boleh Haram Dan Membatalkan Iman Kalau ini Tidak boleh Selama Suaminya Itu Bisa Bersikap Adil Saat Mempraktekan Poligami Dan Bisa Menjalankan Fikih Poligami Dengan Baik Maka 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 Tidak Suka Tersebut Satu hal Yang Haram Namun Tidak Sampai Membatalkan Iman Tapi Kalau Tidak Sukanya Karena Beralasan Ya Telah Dijalanilah Poligami Tersebut Selama Setahun Atau Dua Tahun Dan Terbukti Suaminya Tidak Bisa Menjalankan Fikih Poligami Dengan Baik Maka Dia Tidak Suka Model Gaya Poligami Suaminya Maka Ini Satu Hal Yang Tidak Salah Dan Satu Hal Yang Bisa Dibenarkan Jadi Ada Tiga Rinjian Baik Pertanyaan Berikutnya Benarkah Jika Tidak Pernah Witir Selama Setahun Bisa Berdosa Tidak Berdosa Namun Itu Menunjukkan Kualitas Hati Yang Sangat Jelek Setahun Termasuk Di Antaranya Ramadan Tidak Pernah Salat Witir Berarti Ramadan Pun Juga Tidak Salat Terawih Maka Itu Menunjukkan Kualitas Hati Dan Kualitas Iman Yang Sangat Jelek Meskipun Tidak Berdosa Baik Pertanyaan Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana Jika Ikhwan Memiliki Tato Tapi Ikhtiar Untuk Menghapus Dengan Laser Dan Sudah Mulai Kajian Dan Hafal Beberapa Jus Apa Ta'aruf Dengan Yang Patut Dipertimbangkannya Apa Apa ta'aruf Apa ta'aruf Dengan Yang patut Dipertimbangkannya Jika Jika Merasa Nyaman Dengan Hal-hal Tersebut Tidak Mengapa Jika Perasa Nyaman Punya Masa Lalu Bertato Dan Ada Bekas Tato Setelah Sekarang Hilang Ada Demikian Merasa Tidak Masalah Silahkan Dipertimbangkan Baik Pertanyaan Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana Jika Kita Berjamaah Dengan Suami Atau Dengan Teman Wanita Pada Sholat Yang Sir Duhur Asar Apakah Kita Baca Lengkap Al-Fatihah Plus Surat Atau Diam Saja Karena Kita Tidak Tahu Surat Apa Yang Dibaca Si Imam Ketika Sholat Sholat Baik Sholat Fardu Atau Sholat Malam Karena Sholat Malam Boleh Sir Boleh Jahar Maka Makmum Wajib Baca Al-Fatihah Dan Jika Setelah Baca Al-Fatihah Masih Imam Belum Rukok Maka Bisa Baca Bacaan Surat Yang Ini Dibaca Nah Baik Kemudian Pertanyaan Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa Apa Yang Harus Dilakukan Seseorang Jika Dia Bernadar Untuk Puasa Satu Pekan Full Di Awal Zulkodah Namun Ternyata Dia Tidak Bisa Memenuhi Nadarnya Ketika Dia Bernadar Untuk Melakukan Puasa Sunnah Selama Satu Pekan Full Maka Nggak Dia Dia Kodok Nadarnya Satu Pekan Full Di Awal Zulkodah Maka Dia Kodok Dengan Dia Sebagaimana Puasa Itu Bisa Dikodok Maka Nadar Kebaikan Bisa Dikodok Ketika Dia Tidak Bisa Satu Pekan Di Awal Zulkodah Bisa Dia Kerjakan Satu Pekan Di Pertanggahan Zulkodah Atau Satu Pekan Di Akhir Zulkodah Nah Baik Ustaz Pertanyaan Berikutnya Ustaz Bismillah Ustaz Bagaimana Tindakan Seorang Anak Untuk Memujuk Orang Tua Agar Mengizinkan Anaknya Menikah Sebab Ia Merasa Tidak Aman Dengan Fitnah Yang Menimpa Dirinya Yang Pertama Adalah Berdoa Pada Allah Agar Mengizinkan Mengizinkan Nikah Karena Merasa Anaknya Masih Kekanak Kenaan Belum Dewasa Maka Cari Tahu Apa Indikator Dewasa Menurut Orang Tua Kemudian Buktikan Kalau Sudah Memiliki Hal Itu Nah Baik Sat Pertanyaan Berikutnya Sat Bagaimana Cara Terbaik Menasehati Suami Yang Malas Beribadah Cara Yang Terbaik Adalah Kembali Kepada Visi Misi Membangun Keluarga Sampaikan Pada Suami Dulu Kita Kenalan Dan Dulu Kita Mengawali Pernikahan Kau Sampaikan Proposal Pernikahan Bahasanya Kita Akan Membangun Keluarga Dengan Tujuan Agar Menolong Dalam Kebaikan Dan Aku Bersedia Menikah Dengan Mu Karena Kau Siap Untuk Jadi Imam Yang Baik Dalam Hidupku Maka Tolong Itu Tolong Itu Wujudkan Dan Sampaikan Bahasanya Kita Sudah Punya Anak Dan Semestinya Yang Diteladankan Oleh Para Orang Orang Soleh Terdahulu Ketika Punya Anak Maka Orang Tua Ayah Dan Ibu Semakin Meningkatkan Amal Ibadah Bukan Semakin Malas Untuk Beribadah Demi Terjaganya Anak Anak Disamping Itu Doakan Suami Agar Allah Bukakan Hatinya Demikian Wasallallahu Nabi Muhammadin Wa'ala Ali Wasallam Subhanakallah Wabihamdika Asyadu Anla Ilaha Ila Anta Astaghfirullah Wa Atubu Ilaik Bukakan Terima kasih. Terima kasih. Melawan Corona dan berjuang membebaskan manusia untuk meraih asa. Salurkan donasi Anda kepada para pejuang dan masyarakat yang terdampak Corona melalui Yayasan Mulia Rubani, BNI Syariah Rekening 0388-008-009. Untuk konfirmasi 0813-2969-5359. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko mesin Maksindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maksindo telah teruji. Digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir, dan didukung oleh layanan after-sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Seiring dengan gagal orbit satelit Palapa, maka off pula semua TV yang ada di Palapa. Sekarang saatnya Anda saksikan TV-TV Islam dan Niaga TV di Satelit Telkom 4 pada frekvensi 3721, simbol RATE 32727 dengan polaritas H atau scan dan searching di Satelit Telkom pada receiver atau decoder Anda. Untuk informasi, hubungi 0813-2969-5359. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin Al-Khattab R. Anhu berkata, Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Buku Dalilul Khori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan. Untuk info pemesanan, hubungi 0852-3240-6239. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat.